Intro Sejak Kamis pagi, tampuk pimpinan TNI Angkatan Darat bergulir. Jenderal TNI Mulyono secara resmi menyerahkan tugas wonang dan tanggung jawab jabatan Kepala Staff TNI Angkatan Darat kepada penggantinya, Jenderal TNI Andika Perkasa. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Mabes TNI Angkatan Darat di Jakarta. Panglima TNI bertindak sebagai Inspektur Upacara dan diikuti oleh ratusan prajurit TNI AD beserta peralatan tempurnya. Panglima berpesan agar Kepala Staff yang baru segera menyusun program prioritas dalam 100 hari kerjanya. Selain itu, Panglima memerintahkan agar Jenderal TNI Andika menjaga netralitas TNI di tahun politik ini. Sementara itu, Jenderal TNI Mulyono mengaku belum banyak memiliki rencana selepas purna tugas termasuk terjun ke dunia politik. Ia hanya ingin berlibur terlebih dahulu setelah mengembang tugas sebagai Kepala Staff TNI AD selama lebih dari 3 tahun. Saya nilai, Angkatan Darat khususnya telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam pelaksanaan tugas khususnya adalah bantuan tembakan. Jenderal TNI Andika adalah Kepala Staff Angkatan Darat yang baru dan Jenderal Andika tentunya akan segera berkonsolidasi secara internal untuk segera menyesuaikan diri utamanya adalah